Hai Assalamualaikum tandur lor sing tandur ibu-ibu Dugi putih bu ngodongan bu dadadadabu wengkita ayunnya bu nah ini tanem model haston tanahnya aneh dari ibu-ibu Saan Cepan saklo bang isinya rong puluh wosak tekem sak tekem sak tekem ini jarwo 31 jadi telur setengah meter telur setengah meter aneh jadi ini paduran pak polisi tanduran aneh dekan-dekan didelok lagi mudah-mudahan nanti hasilnya baik bagus amin 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 baik rakan sebuah bangsa dan setan air dari Sabang sampai kemarauke di bumi alam semesta alam nyata dan di alam gait Oh sabar-sabar sabar-sabar Hai haston haston itu kependekan dari hasilnya bisa bertonton karena padi itu mungkin apa-apa nggak biasa nanti yang tahu ya jadi kita nanam padi itu kalau bibit sedikit bibitnya kecil ya Pak ya kemudian nanamnya 23 batang maka nanti padi akan berlumpun Pak ya rumpunnya nanti nanti dia hidupkan yang keluar nanti anak cucu kicit lah seperti itulah itu Insyaallah yang paling bagus itu biasanya induk induk dengan anak nanti cucu kicit itu malah kadang pendek kalau di badan jauh kadang disini enggak enggak maksimal kan apalagi cicitnya dia tak luar malai kirur Tantur aku umur seminggu lor hastoni haston umur seminggu Tantur Legowo 31 ini umur seminggu lor ini sebelah ini sama Tantur konvensional juga umur seminggu Tantur bareng perbedaannya jauh ya ini yang kanan ini haston yang kiri ini konvensional sama-sama umur satu minggu ini penampakan padi haston umur 25 hari lor nah nih umur 25 hari seperti ini seperti umur dua bulan seperti umur dua bulan ini Legowonya sudah hampir tertutup ya Legowonya sudah hampir tertutup ya ini yang sebelah ini sama umur 20 hari tapi konvensional seperti itu sama ini umur 20 hari tapi konvensional itu perbedaannya jauh tingginya jauh oke Hai nih dikaru nyemprot lor Hai panen padi melimpah dengan metode haston apa benar begitu Halo sahabat Tani Apakah sahabat Tani pernah membedidayakan padi dengan metode haston pertama apa itu metode haston metode haston adalah secara berdaya tanaman padi dengan jumlah bibit 20-30 bibit berlubang tanam serta umur bibit yang cukup tua saat pindah tanam sekitar 30-35 hari metode ini lebih menekankan pada jumlah bibit yang ditanam dan mengusahakan semuanya tumbuh menjadi anahan produktif diwit padi yang dibutuhkan sekitar 125 kg per hektare lebih banyak jika dibandingkan dengan bercocok tanam pada secara umum jarak tanam yang dipakai adalah jajar go 3 banding 1 apa kelebihan metode haston hasil produksi meningkat penanaman mudah dan tanaman cepat beradaptasi tahan terhadap bama seperti keong karena menggunakan bibit berusia tua guma akan sulit tumbuh karena tanaman sangat rapat mempercepat masa panen hingga 15 hari yang perlu sahabatan ketahui meski tidak populer metode haston mengajarkan bahwa semakin tua bibit padi justru semakin tahan terhadap penyakit dan dari hasil penelitian diketahui juga bahwa padatnya bibit padi yang dimasukkan ke dalam satu lubang akan menghasilkan padi berkualitas dan kuat tertarik mencoba metode berdasar pandangan ini ini Terima kasih.